Halo guys, ini adalah salah satu game terbaik sepanjang masa dimainkan oleh Gary Chocolatos, eh, Gary Kasparov vs Topalov Kasparov Immortal, Hugo Fans, Grup A 1999 dalam 44 gerakan Ya, ini benar-benar game terbaik sepanjang masa, kawan-kawan Kalian harus melihat sampai selesai, ini benar-benar sangat seru dan layak untuk dilihat sampai selesai Ya, kita langsung ke langkah-langkahnya, kawan-kawan Kasparov memegang putih, memulai dengan E4 dan dijawab dengan D6 oleh Topalov Pembukaan apakah ini, kawan-kawan? Ya, pick defense Dan D4, kuda F6, lalu kuda ke C3 Dan peon G6 Ya, bersiap fiancetu Gajah E3 dan setelah gajah fiancetu, menteri D2 Ya, kalian tahu ya Arah rokade selanjutnya Ya, kalau sudah seperti ini, biasanya akan rokade ke siap menteri, kawan-kawan Oke, tapi kita lihat Di sini Topalov menjawab dengan peon C6 dan peon F3 Ya, memastikan ke depan akan rokade ke siap menteri Dan selanjutnya adalah peon B5 Dan pengembangan kuda ke E2 Kuda ke D7 Dan gajah H6 Wah, langsung mau ditukar ini, kawan-kawan Oke, karena ini kekuatan dari hitam Yaitu pertahanan terbaiknya adalah gajah fiancetu ini ya Dan di sini hitam gajah makan gajah Menteri makan gajah Ya, menghambat rokade ke siap raja Tentunya hitam mungkin akan mempertimbangkan ke depan untuk rokade ke siap menteri Ya, selanjutnya Hitam gajah B7 Lalu peon A3 Dan peon E5 Ya, ingin membongkar di senter, kawan-kawan Nah, ya, jelas putih rokade Pengembangan raja Dan ya, secara tidak langsung Benteng langsung aktif, kawan-kawan Pada wajah ini Menteri E7 Ya, menghindari tekanan dari benteng Dan mengaktifkan menteri Dan ya, mempersiapkan rokade Oke, selanjutnya Putih menggeser raja ke B1 Dan peon A6 Kuda C1 Dan hitam benar rokade ke siap menteri Ya, karena rokade ke siap raja terhalang oleh menteri putih Dan setelah kuda meloncat ke B3 Terjadi pertukaran peon Benteng makan peon Ya, jelas dimakan dengan benteng ya Kalau dimakan dengan kuda Kudanya menjadi, ya, kurang aktif Oke, selanjutnya Hitam mendorong peon C5 Dan benteng kembali Hitam memainkan Kuda B6 Dan peon G3 Ya, ingin pengembangan gajah Ke sayap raja Dan melepas kak Tentu Hitam melakukan langkah profilaksis Dengan raja B8 Lalu kuda B5 Hancaman pada gajah Dan gajah mundur Ke A8 Ya, gajah tetap ke H3 Kawan-kawan Mengontrol Ya, diagonal yang sangat Penting ini Benar-benar dikuasai oleh Gajah putih Dan selanjutnya adalah Peon D5 Nah Pada posisi ini Putih menggeser benteng Ke E1 Ya, kalau terjadi pertukaran Tentu Bahaya ya Dan pada posisi ini Mendorong D4 Ya, bermain tertutup Namun Ya, jelas Menteri skak Terlebih dahulu Mengaktifkan Menteri Raja A7 Dan kuda D5 Hitam langsung Melakukan pertukaran Peon Makan kuda Ya, langsung Mengancam Menteri Dan apakah kalian tahu Menteri ini Dilarikan kemana Ya, hitam Mengadu Menteri Dan Silahkan Pause videonya Temukan Langkah yang dipilih oleh Gary Kasparov Jika kalian benar Kalian benar-benar Jenius Gowen-gowen Oke Dan tidak lama-lama Apakah sudah siap? Benteng Makan Pion Wow Ya, pengorbanan Benteng Gowen-gowen Kalau hitam Makan Menteri Ya Bentengnya Disayangkan Gowen-gowen Sehingga Hitam Mungkin Mengkalkulasi Oh ini Baik-baik saja Makan aja Benteng ini Dan apakah kalian tahu Langkah selanjutnya Ya Kasparov Benteng E7 Kauan-kauan Skak Wow Benar-benar Jenius ini Kasparov Oke Kita analisa Terlebih dahulu Jika disini Menteri Makan Benteng Maka Menteri Makan Pion Skak Ya Kemanapun Raja pergi Ya Dia minimal Kehilangan Menteri Dan maksimalnya Adalah Skak Mat Jika Kalian Penasaran Ya Silahkan Analisis Kauan-kauan Minimalnya Menteri Hitam Terkena Dan maksimalnya Adalah Raja Hitam Tewas Oke Sehingga Bada Bos ini Hitam Memilih Raja B6 Mengacam Kuda Dan Tetap saja Menteri Makan Pion Skak Dan Raja Makan Kuda Pion B4 Skak Raja Naik Ke A4 Dan Menteri C3 Ancaman Skak Mat Namun Hitam Masih Menemukan Langkah Yang Bagus Yaitu Menteri Makan Pion Yang Menghalangi Menteri Untuk Mencegah Skak Mat Ya Kalau Kalian Menjadi Kiri Kasparov Apa Yang Kalian Minkan Apakah Makan Kuda Jelas Jelas Jangan Jangan Kawan Di sini Benteng Harus Ke A7 Ancaman Skak Mat Dan Hitam Mengantisipasi Ini Dengan Gajah B7 Dan Benteng Makan Gajah Tentu Ya Kalau Menteri Makan Benteng Makan Langsung Skak Mat Dan Terpaksa Di sini Hitam Mengadu Menteri Dan Jelas Ditolak Menteri Makan Kuda Ya Sekali Lagi Ancaman Skak Mat Oke Pada Bosi Ini Langkah Terbaik Raja Makan Pion Dan Kasparov Menteri Makan Pion Skak Raja Makan Pion Dan Pada Bosi Ini Apa Yang Kalian Makan Pion C3 Wow Skak Nah Hitam Gira-gira Harus Makan Dengan Apa Ya Kalau Dengan Menteri Langsung Tewas Maka Harus Dengan Raja Dan Menteri A1 Skak Raja D2 Menteri B2 Skak Ya Kalau Raja Ke E1 Maka Ada Tempo Benteng Maka Raja Harus Ke D1 Selanjutnya Gajah F1 Wow Pengorbanan Gajah Dan Kalau Menteri Makan Gajah Maka Ini Adalah Skak Mat 3 Langkah Kawan Kawan Dimulai Dengan Menteri C2 Raja Bergeser Maka Benteng Skak Ditutup Dengan Menteri Dan Skak Mat Oke Ces Pada Bosi Ini Nah Topalof Pada Bosi Ini Kebingungan Ya Menteri Ini Benar Benar Tidak Bisa Menghindar Kawan Kawan Kalau Menteri Ini Menghindar Kemanapun Maka Hitam Makan Terkena Skak Mat Nah Solusi Dari Topalof Adalah Benteng D2 Ya Juga Mengancam Menteri Dan Apakah Kalian Tahu Ya Kasparov Memainkan Benteng D7 Nah Dia Mengepin Benteng Gawan Gawan Baru Kali Ini Saya Melihat Benteng Terkena Pin Oleh Benteng Oke Maka Dari itu Benteng Makan Benteng Lalu Gajah Makan Menteri Dan Ya Disini Hitam Memainkan Pion Makan Gajah Dan Menteri Makan Benteng Ya Disusul Dengan Benteng D3 Ancaman Pion Dan Berusaha Untuk Mendorong Pion Promosi Tapi Kasparov Menteri A8 Melindungi Pion Tidak Memberikan Sedikitpun Telah Dan Disini Pion C3 Ya Bener-bener Berbahaya Kawan-kawan Kalau Kalau Bisa Selangkah Pion Ini Maju Makan Komosi Alas Sebab itu Disini Kasparov Menggerakkan Menteri Ke 4 Skak Ya Dia Menggeser Raja Ke E1 Kasparov Menggerakkan Pion F4 Bener-bener Tidak Memberi Ruang Bagi Benteng Untuk Memakan Pion Dan Pion F5 Dari Topalov Dan Raja C1 Bener-bener Tidak Memberikan Ruang Bagi Pion Untuk Promosi Nah Topalov Menggerakkan Benteng KD2 Dan Setelah Ya Memainkan Menteri A7 Ya Tepat Pada Monsi Ini Topalov Langsung Menyerah Ya Ancamannya Sekak Mat Di G1 2 5 9 11 22 22 25 26 Terima kasih.